Gak semestinya kita itu mendekati racun atau mencicipi racun Selama kita membutuhkan selama Nah kepentingannya kita apa sih? Mereka keturunan losur atau tidak? Kepentingan buat kita apa? Jadi kenapa kita ingin memastikan sekali? Ya kalau hanya tidak terima kepada satu dua orang ya silahkan Kamu yakin ini bukan keturunan losur? Silahkan Tapi lalu kamu bicara tentang ulama-ulama yang kamu tidak pernah kenal Kamu hanya kenalnya Obaidullah Kamu tidak tahu kalau konsekuensinya menona itu Yang kebawahnya ini siapa? Yang sudah mereka tulis dalam kitabnya Mereka tulis nasabnya Semuanya digagalkan ya silahkan ya silahkan Saya yakin suatu saat ini akan ada titik temu Dan saya yakin titik temunya adalah Pendidikan Kiamaduddin itu tidak akan pernah diterima Sebagai kebenaran Walaupun kalau sekarang tidak bisa kita bilang begitu nanti Suatu saat akan ada seperti itu Kenapa? Karena sudah musimnya Satu melawan seribu itu memang heboh di awal Tetapi akan tumbang dengan sendirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi mawala Amma ba'at Kuala Allah ta'ala bi kitab il karim A'udhu billahi minasyaitun al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa dan pendengar sekalian Dimanapun dan papanpun Semoga senantiasa dirahmati Diberkai diri udara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap langkah gerak dan nafas Untuk panjenengan semua Beserta keluarga Semoga menjadi keluarga yang Tandram ayum, bahagia, sejahtera Sati nama wadah warahmah Bersama dengan istri Panjenengan Semuanya Dan juga diberikan risiko yang melimpah berkah Untuk bekal ibadah Memiliki keturunan dunia yang Hidup yang istiqomah dalam beribadah Dan wafat dalam kondisi khusmul khatimah Dipanggil dengan panggilan indah oleh Allah Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatam marudiyyah Fadukhuli fi'ibadi Wadukhuli jannati Pada kesempatan yang penuh Dengan kehangatan ini Kami akan menyampaikan Dan menanggapi urayan dari Laura Gus Syed Kangmas Zaini Karim Yang baru beberapa jam yang lalu Menyampaikan Secara Terbuka Mendukung Ungkapan Dari ketua PBNU Yang beberapa bulan yang lalu Menyampaikan bahwa Sebaiknya warga NU Menikuti As-Sawadul Adom Pendapat para ulama Kebanyakan Karena memang Kami mengakui bahwa Ulama-ulama UNO Sejak Dulu Sampai Akhir Abad 20 Tidak mempersalahkan masalah Kehabiban Dan statusnya Sekaligus Mengulik Sil-silah yang terputus Atau tersambungnya Nasab mereka Begitu juga Apa yang telah disampaikan oleh beliau Gus Gus Zaini Makarim Untuk Gus Zaini Karim Bahwa Perjuangan kami Bukan kami sebenarnya Semuanya Yang merasa terwakili Merasa Ada yang kurang beres Merasa kurang Luas ya Dalam Menghadapi Mengalami Hidup beragama ini Tidak sesuai dengan Teori Karena Dibuat Carut dan marut Seperti Harut dan marut Oleh para oknum Habib Khususnya pada Abad 21 ini Kita mengakui Bahwa Abad 19 Abad 20 Masehi yang lalu Masalah ini Tidak begitu Menemuka Di negeri kita ini Seiring dengan Perubahan Abad Dan bertambahnya Jumlah abad Dari 20 Ke 21 Sekarang ini Gelombang Panas fitnah ini Mulai merambah Tidak hanya di negeri ini Tapi di seluruh dunia Kalau di Arab itu Ada Arab Seperanya Ada Berang saudara Di Libya Mesir Pertama kali Angin Panas itu Dihembuskan Dari Tunisia Merempet ke Libya Mesir Lalu ke Suriah Lalu Merempet Lagi ke Libanon Merempet Lagi ke Yemen Lalu Merempet Lagi ke Sudan Dan ini Sudah menjadi Sunatullah Bukan berarti Kami Mengharapkan Angin Panas itu Berhempus di negeri Tercinta kita ini Tidak Sebab itu Sebagai bukti Dari rasa cinta kami Kepada negeri ini Bersama Dengan Anak negeri ini Maka Kami Sampaikan Supaya Semuanya Baik Penduduk Sabang Sampai Merauke Semuanya Waspada Terhadap Trik Dan Taktik Adu Domba Adu Domba Sesama Anak bangsa Dan Adu Domba Andar Sesama Umat islam Itu Semiru Tijuan kami Tidak lain Hanyalah Untuk Memberikan Pemahaman Sesuai Dengan Data Beragama Harus Menggunakan Dogma Keyakinan Dan Logika Akal Sehat Tidak Boleh Dipisah Antara Keduanya Sebab Bila Dipisah Lebih Berbahaya Bahaya Dalam Mengarungi Kehidupan Beragama Dan Bernegara Tidak Tidak ada Tujuan lain Kecualihannya Untuk Turut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Karena Bangsa Ini Terpuruk Sejak Tahun 1998 Dulu Kita Sejajar Dengan Republik Rakyat Cina Dalam Hal Ekonomi Dan Peradaban Setelah Orde Baru Tumbang Digangi Dengan Orde Reformasi Kita Kembali Tersiok Seperti Irak Setelah Jatuhnya Partai Baas Yang Dipimpin Oleh Presiden Saddam Hussein Sulit Untuk Bangkit Sampai Sekarang Ini Disalip Oleh Cina Cina Sudah Mengawasai Dunia Indonesia Masih Gontok-gontokan Dengan Sesamanya Apalagi Masih Meributkan Masalah Kaspa Masalah Nasab Ini Yang Sebenarnya Tidak Kami Inginkan Karena Ini Sebenarnya Memalukan Selama Ini Kan Kami Diam Tidak Bergerak Cepat Untuk Menanggulangi Mafsadah Yang Ditimbulkan Oleh Oknum Oknum Habib Dengan Suaranya Dengan Ceramahnya Dengan Tingkahnya Berikut Polahnya Namun Seiring Dengan Perkembangan Waktu Jika Diamnya Orang Yang Mengerti Itu Akan Dianggap Sebagai Ridonya Berarti Ikut Melanggung Dosanya Amar Ma'ruf Na'imungkar Tidak Dijalankannya Mengerti Kok Malah Tambah Orang Mengamal Pengertian Ini yang kami Jadikan Sebagai Mukto Atau Sembuh Yang kami Untuk Perjum Meluruskan Penyelewangan Ini Kalau Para Habib Ba'alawi Sudah Mulai Masuk Kekandang Lagi Dan Istighfar Taubat Mengakui Kekeliruan Kesalahannya Maka kami Pun akan Giyan Sebenarnya Namun Justru Yang mereka Lakukan Kaum Ba'alawi Yang ada Di Indonesia Ini Malah Terus Mengerang Dan Melakukan Taktik Menggembosi Kami Perjuangan Kami Mulai Menemui Para Kiyai Kiyai Kami Menguasai Dan Mengangkani Kiyai Kiyai Kami Dan Santri Santri Para Kiyai Sehingga Kiyai Kiyai Sepul Ini Seakan Akan Dari Kelihatan Luarnya Itu Mendukung Para Habib Kami Mengakui Bahwa Para Kiyai Ini Berhati Suci Bersih Dibandingkan Dengan Kami Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Kaulo Dengan Saya Dengan Bule Dengan Ingka Pola Saya Tidak Ada Apa-apanya Alias Saya Masih Di bawah Jauh Dengan Predikat Akhlak Para Kiyai Kami Karena Sangat Bersihnya Hati Sufinya Bersihnya Hati Para Kiyai Kami Ini Dimanfaatkan Oleh Oknum Yang Memancing Di Air Yang Keruh Sehingga Jika Tidak Ada Rem Atau Paling Gak Pernyibang Kopling Maka Kerusakan Akan Ada Dimana Bukan Kerusakan Masalah Lahiriah Atau Lahiriah Tapi Kerusakan Berupa Batinya Dan Bisa Mengarah Ke Akidat Bahkan Sampai Furu'iyah Parbiah Wasyariah Sekaligus Da'wah Ini Yang Kami Khawatirkan Seharusnya PBNO Menjembatani Permasalahan Ini Sebagai Inisiator Dan Moderator Untuk Mencerdaskan Umat Islam Semuanya Tidak hanya Untuk Kau Menandiin Saja Supaya Semuanya Sama-sama Tercerahkan Siapa Sebenarnya Para Habib Itu Siapa Sebenarnya Kaum Kaum Ba'alawi Dengan Torekoh Alawiahnya Itu Inilah Yang Perlu Disampaikan Kepada Umat Sebenarnya Bukan tugas Khusus Untuk Yaya Cimaduddin Usman Ataupun Tugas saya Ataupun Tugas Kiai-kiai Lain Yang Notabene Mungnya Basiroh Teringal Anti Masa Kini Tidak Sebenarnya Tugas Ustasyar NO Syuryah PBNO PWNO PCNO Peranting NO MWCNO Harusnya Tugas beliau-beliau Ini Saya Sebenarnya Kalau Ingin Ada Di zona Nyaman Dan Aman Tidak Perlu Saya Mengaku Sebagai Pejuang Pelurus Nasab Seperti Ini Tidak Perlu Saya Menuhi Aktivitas Sendiri Lebih Baik Ngurus Umat Sandri Daripada Ngurus Sesuatu Yang Membuat Saya Sendiri Tidak Nyaman Dan Aman Inilah Perjuangan Perjuangan Dimanapun Dan Kapanpun Pasti Akan Ada Tantangan Dari Faktor Internal Ataupun External Oleh Sebab Itu Saya Pribadi Nyuun Tolong Kepada Guish Zaini Makarim Zaini Karim Untuk Mendukung Perjuangan Ini Walaupun Jangan Kadang Sulit Ditebak Di Pihak Mana Tapi Insyaallah Jangan Berada Di Pihak Yang Benar Bukan Di Pihak Habib Ataupun Pihak Yaya Cimantuddin Usman Dan Pihak Saya Tidak Tapi Di Pihak Yang Benar Dan Saya Yakin 100% Kalau Tidak Cukup 100% Tambahin Lagi Berapa Rp. Ghus Ghus Karim Adalah Ghus Zaini Karim Adalah Orang Yang Benar Orang Yang Fakih Bidin Orang Yang Cerdas Berikut Juga Kami Mohon Bantuan Ghus Zaini Yoye Sebagai Orang Yang Cerdas Yang Dua Dua Dari Madura Ghus Zaini Ghus Zaini Yoye Juga Dari Madura Jadi Orang Yang Cerdas Pemerhati Ulumul Islam Peradaban Islam Kami Tidak Meminta Dukungan Secara Pribadi Tapi Mari Kita Memilah Kebenaran Mari Kita Berada Di Pihak Yang Benar Benar Menurut Siapa Menurut Apa Yang Telah Didariskan Oleh Allah Yang Hak Yang Maha Benar Sesuai Dengan Data Referensi Al-Quran Sunnah Nabi Ijma Dan Kiyasi Yang Selama Ini Kita Geluti Bersama Misalkan Gus Zaini Dari Mengatakan Satu Banding Seribu Pasti Akan Kalah Menurut Saya Jangan Begitu Jangan Disikerso Ya Insya Allah Tidak Ada Kata Kalah Dalam Menghadapi Masalah Karena Saya Yakin Umat Islam Indonesia Semuanya Sudah Buat Yang Cerdas Dibandingkan Dengan Saya Yang Bodoh Sudah Pandai Menilai Mana Yang Lurus Dan Mana Yang Tidak Lurus Insya Jika Kita Berada Di Jalan Yang Benar Surat Al-Ustakim Allah Akan Memberikan Jalan Didukung 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 oleh Bepatah Manjada Wajada Barang Siapa Desungguh Dalam Berjuang Ini Maka Pasti Suatu Saat Akan Menemukan Hasilnya Hasilnya Bukan Untuk Saya Saya Tidak Perlu Dianggap Sebagai Orang Yang Berjahat Tidak 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 Semuanya Adalah Jasa Perjuangan Umat Islam Indonesia Dan Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Dari Semua Suku Dan Agama Kami Mohon Bantuan Dari Gus Zaini Untuk Meluruskan Jika Ada Kegeliruan Pemahaman Saya Saya pun Tidak Akan Sunggan Segan Untuk Meminta Bimbingan Dari Bancangan Karena Semuanya Sama Belajar Tidak Ada Yang Paling Sekarang Orang Akan Tajam Pada Bidangnya Dan Akan Tumpul Selain Bidangnya Semuanya Sama-sama Memberi Dan Menerima Informasi Tapi Kalau Mas Allah Klan Nasab Status Klan Nasab Baalawi Ini Sesuai Dengan Informasi Berikut Referensi Yang Kita Miliki Yang Kami Miliki Semuanya Sudah Jelas Sebenarnya Bain Al-Hak Wail Batil Antara Hitam Dan Putih Antara Malam Dan Siang Minat Delumat Ilan Nur Sudah Jelas Sebenarnya Cuma Yang bikin Tidak Jelas Itu Kitanya Sendiri Mencoba Mencoba Untuk Mengkaburkan Mengkuburkan Dan Mengkabarkan Sesuatu Yang Aslinya Jelas Jadi Tidak Jelas Jadi Semuanya Memang Perlu Pengorbanan Waktu Tenaga Dan Harta Dalam Berjuang Itu Sudah Menjadi Ketentuan Alam Sunat Hukum Alam Begitu Kita Ingat Perjuangan Patiunus Sultan Demak Kedua Dalam Usia 25 Tahun Meninggal Dunia 3 Hari 3 Malam Perang Malawan Portugis Di Selat Malaka Dalam Rangka Untuk Melindungi Nusantara Karena Pada Waktu Itu Samudera Pase Aceh Sudah Tunduk Takut Dengan Portugis Kenapa Kerajaan Kerajaan Melayu Tidak Berani Menyerangnya Justru Dari Kerajaan Demak Jawa Yang Menyerang Sampai Patiunus Sultan Demak Dua Wafat Dalam Usia Yang Sangat Muda Dari Kekalahan Inilah Yang Akhirnya Kemunduran Kemunduran Mulai Dirasakan Seluruh Rakyat Nusantara Sampai Konflik Kerajaan Sultan Demak Berkali-kali Sultan Renggono Juga Mengirimkan Armada Untuk Menghalau Hegemoni Portugis Di negeri Ini Namun Juga Gagal Disusul Kembali Terulang Pada Masa Sultan Agung Hanyokrokusumo Sultan Mataram Menyerang Belanda Di Batavia Berkali-kali Juga Gadel Tapi Beliau-beliau Akan tetap Dikenang Sebagai Seorang Pejuang Bukan Pejundang Namun Ditarik Ke Abed 21 Ini Jangan Sampai Di era Keterbukaan Informasi Ini Perjuangan Kita Gagal Tidak Ada Kata-kata Gagal Karena Sudah Masuk Kedalam Era Kiamat Kebangkitan Nusantara Indonesia Raya Dengan Corak Aslinya Yang Tetap Akan Mampu Membela Harga Dirinya Sampai Kapanpun Dimanapun Karena Sudah Ada Media Yang Menjembatainya Yaitu Teknologi Informasi Didukung oleh Teknologi Teknologi Informatika Dan Elektronika Alias Ada Handphone Ada Komputer Canggih Laptop Canggih Semua Arus Wasil Atau saran Ini Mari kita Gunakan Sekuat-kuatnya Untuk Menyebarkan Informasi Kebenaran Kepada Siapapun Dan Dimanapun Bahkan Penonton-penonton Kami Yang Dari USA Dari Singapura Dari Mana-mana Tuhan Mendukung Kami Kami Sebenarnya Tetap Berdasarkan Motu Kami Dulu Rawih-rawih Rantas Malang-malang Tuntas Tapi Tetap Berhati-hati Jangan Ngawur Karena Perjuangan Ini Tidak Ringan Atau Seberat Ada Sandung Sandungan Baik dari Internal Ataupun Dari Faktor Eksternal Sekali Lagi Mohon Restu Dukungan Baik Kes Zaini Kes Sani Ya Uye Saya Percaya Pada Pencendengan Bahwa Pencendengan Berada Di pihak Yang Benar Bukan Di pihak Saya Bukan Di pihak Ya Haji Madhutin Usman Semoga Allah Memberitahu Memberi Petunjuk Memerlihatkan Kepada Kita Semua Bahwa Yang Benar Itu Sebuah Kebenaran Dan Kita Memohon Kepadanya Agar Diberi Kemampuan Untuk Mengikutinya Dan Kita Juga Memohon Kepada Allah Bahwa Yang Batil Itu Terlihat Di mata Kami Benar 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 Sebuah Kebatilan Dan Kita Mohon Kepadanya Agar Kita Diberi Kekuatan Untuk Menjauhinya Meninggalkannya Kemimpian Wallahu A'lam Bishwab Akhir Al-Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh